Halo Bund! Kalsium adalah salah satu nutrisi penting yang harus dipenuhi ibu hamil selama menjalani masa kehamilan. Hal ini disebabkan kalsium memiliki peranan penting seperti membantu perkembangan struktur vital yang salah satunya adalah kerangka janin di dalam kandungan. Sehingga saat hamil bunda membutuhkan lebih banyak asupan kalsium dibandingkan saat bunda sebelum hamil. Saat tumbuh ibu hamil kekurangan kalsium, tumbuh ibu hamil tersebut tetap akan memberikan kalsium kepada janin karena janin bergantung pada kalsium untuk pertumbuhannya. Tentu hal ini akan membuat ibu hamil semakin kekurangan kalsium dan memberikan beberapa dampak kesehatan seperti resiko osteoporosis dan kerusakan pada gigi. Nah, pada edisi kali ini dunia bunda akan membahas tanda ibu hamil kekurangan kalsium yang harus diwaspadai. Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Sering mengalami kaku atau kram Salah satu tanda jika ibu hamil kekurangan kalsium ialah ibu hamil yang sering mengalami kram. Hal ini dikarenakan kurangnya kadar kalsium yang dibutuhkan tubuh dapat membuat otot-otot di dalam tubuh ikut bereaksi dan mengalami kram. Terlebih saat berat badan mulai meningkat dan perut ibu hamil semakin membesar. Ada pun beberapa bagian tubuh yang sering terserang kram akibat kurangnya asupan kalsium ialah kaki, perut, dan punggung. Oleh karenanya, saat bunda mengalami kram secara terus-menerus dan tak kunjung berendah, segera konsultasikan hal tersebut ke dokter kandungan atau midan agar dapat segera ditangani dan tidak memberikan dampak buruk bagi ibu hamil dan janin. 2. Penurunan daya ingat Saat bunda tidak mendapatkan asupan kalsium yang cukup, maka meresiko menyebabkan penurunan daya ingat yang membuat bunda menjadi pelupa. Penurunan daya ingat ini dapat berimbas pada kualitas memori bunda setelah melahirkan nanti. Jadi pastikan asupan kalsium bunda terpenuhi ya, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan berkalsium tinggi selama masa kehamilan. 3. Munculnya kesemutan di beberapa bagian tubuh Kalsium adalah salah satu asupan penting yang dibutuhkan ibu hamil. Karena jika kekurangan mineral ini di masa kehamilan akan memberikan efek pada ibu hamil, yakni perendaran darah yang kurang lancar dan menyebabkan bumil mengalami kesemutan di beberapa bagian tubuh. Kesemutan sendiri disebabkan adanya kondisi kencang otot akibat tubuh yang kekurangan kalsium. Tentu kondisi ini akan membuat ibu hamil menjadi tidak nyaman ya. 4. Mut yang tidak stabil Tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, namun kalsium juga penting untuk kesehatan metal bunda. Jika ibu hamil mengalami kekurangan kalsium pada tubuhnya, akan menyebabkan ibu hamil mudah mengalami mood swing atau perubahan mood yang terjadi secara tiba-tiba. Jika tidak segera ditangani dengan baik, tentu akan membuat bunda menjadi berasa mudah lelah, mudah marah dan gelisah. Nah itu dia, bun. Beberapa tanda ibu hamil kekurangan kalsium yang harus diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat, bun. Sekian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!